Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali bersama saya Fendi Vehicle Channel Video kali ini kita kedatangan motor Rev Absolut Jadi disini masalahnya adalah di bagian pengapian Jadi disini terlihat di bagian Kabel tunggal ini sudah terbuang Yang dipakai hanya di bagian yang perlu-perlu saja Maksudnya yang berhubungan Dengan pengapian Jadi kalau seperti ini kabarnya Kita gampang untuk mencari penyakitnya Langsung saja kita akan coba Di kabel busi ini apakah ada api Bentar Ini terlihat di bagian kunci kontaknya Sudah tersampung seperti ini Artinya kunci kontaknya sudah dilangsungkan Ini dia Tidak ada sama sekali Bahkan dipegang pun tidak Nyetrung Jadi seperti biasa teman-teman kita Mengecek pengapian itu berawal dari Sepul Karena di video-video saya sebelumnya Sering saya Katakan bahwa pengecekan api itu Berasal dari sepul Caranya seperti ini Ini kabel sepul ini Soket sepul ini tercabur seperti ini Kemudian Cari kabel yang berwarna putih Artinya itu api dari sepul Kemudian ini nanti kita colok Menggunakan kabel Sembara kita persik ke bodi Kemudian kita engkol Oke Caranya seperti ini Colok kabel yang berwarna putih Kemudian ini kita pastikan keluar api Artinya apinya harus besar Kalau kecil nanti tidak mampu Untuk mendorong ke kiproknya Sebentar Oke Terlihat 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 apinya Ada cuma Kecil ya Oke Jadi Kalau kita kuat mengengkolnya Apinya keluar sedikit Ini dia Jadi Teman-teman apabila Sangsi di bagian sepulnya mati Ya Di sini saya kasih tips kepada teman-teman semua Ya Yang masih ke video ini Untuk mengetahui sepul mati Sebenarnya gampang Sebentar ya Gunakan aki seperti ini Kita Colok kabel Dari positif dan negatifnya Seperti ini Kemudian Bentar Kemudian Positif akinya Langsung kita Colok ke kabel sepul Tetapi jangan yang dari bahasa pul ini Yang sambungannya ini Yang jantarnya Ya Sambung kemari Positif aki Ingat ya Positif aki Disambung ke Kabel sepul Maksudnya Yang lawannya Lawan soket sepul Ya Jangan perlu nanti ke sepul ini Itu salah Oke Kemudian Di bagian negatif aki Tempel ke bodi Seperti ini Kemana saja boleh Asal Berkaitan dengan bodi Terlihat nanti Apinya agak Keluar sedikit Itu artinya Akinya Nyambung Ya Langsung saja kita akan coba Lihat kan Kemudian Kita tes Di kabel busi Kalau kabel busi Ini keluar api Bahwa Berarti Yang bermasalah Adalah sepul Sebentar Oke Sebentar ya Negatif aki Kita tempel ke bodi Kemudian Kita engkol Dan kita tes Api di kabel busi Seperti ini Nah Lalu Terlihat Apinya gede Oke Jadi intinya Yang bermasalah ini Ada sepul Walaupun ada arus Arus sepulnya Tetapi kecil Artinya Tidak mampu Api sepul Mendorong ke Kiprok Makanya Tidak keluar api Kabel busi ini Paham Jadi Tutorial ini Saya buat kepada teman-teman Supaya teman-teman Jangan sembarangan Mengganti Partnya Ya Sebab Untuk pengapian Kalau kita beli di toko Itu tidak bisa dibalikkan Ya Hidup sama enggak hidup Sah Seperti itu Kalau di toko Di daerah kami Memang begitu dia Asal pengapian Kalau kita beli dari toko itu Hidup dengan enggak hidup Sah Paham Makanya teman-teman Pastikan dulu Pengapian mana yang mati Baru dibeli Sepertinya Oke Jadi Mungkin Sekarang ini dulu Video kita kali ini Ya Saya tidak ngambil Sampai hidup Hanya saja Kita mencari Api sampai dapat Oke teman-teman Jadi terima kasih Sudah menjelaskan video ini Sampai akhir Mudah-mudahan berumpaan Sebagi teman-teman semuanya Jika berkenan Tekan tombol like Subscribe Terima kasih Sudah menjelaskan video ini Sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Feni Vekal Channel Dadah 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 Terima kasih.